Halo teman-teman, selamat datang kembali di gameplay terbaru kali ini kita bakal main A Fall of Porcopine Game-nya adalah tentang dokter muda di sebuah kota Yang baru saja pindah ke kota itu ya teman-teman Bagaimana ceritanya langsung saja kita lihat ya Let's go Tekan E, Enter Game-nya adalah tentang lingkungan kesehatan ya teman-teman Kalau ada yang kerja di bidang kesehatan mungkin bakal relate dengan game ini Terima kasih telah menonton! apa nih by the way kita adalah seekor burung ya burung dokter dokter burung cantik banget gamenya temen-temen halo Finley kamu akhirnya bangun kenapa dia masih pusing mencet apa nih hmm kenapa kamu muram ah gak ada apa-apa aku hanya aku tidak aku hanya tidak menyangka bakal ketemu sama tanaman kamu kira bakal ketemu siapa mesin cucimu mungkin by the way kita harus bicara tentang dia cara potku bergetar saat kamu membuatnya berputar tidak aku tidak tahu kurasa aku sedang mencari sesuatu oh benarkah apa yang sedang kau cari aku tidak tahu tapi itu adalah hal yang penting dan kurasa aku menghilangkannya kalau kamu tidak ingat mungkin itu tidak penting aku yakin kamu bisa menunggu teman menurutmu begitu tentu saja santai aja kawan lihatlah pemandangan ini lembah ini pot yang hijau matahari yang hangat dan juga kicauan burung yang menenangkan bagaimana bisa kamu khawatir saat melihat ini semua ya kurasa tidak buruk di luar sini tapi kurasa tidak ada musik oh iya tunggu tuh dia musiknya gimana yes aku suka ini kula muncok biarkan saja daun-daunmu berdansa lepaskan saja kekhawatiranmu men iya iya aku harus melakukan itu aku hanya harus bersantai sedikit nah itu dia hal yang hilang pasti bakal balik lagi kok jadi santai aja kawan santai seperti di rumah my man iya makasih sarannya aku bakal jalan-jalan di sekitar sini oke jangan lupa santai enjoy vino good vibes banget tanamannya by the way kita kehilangan sesuatu tapi untuk saat ini kita santai dulu aja well hello there hombre kita bertemu lagi what gimana relaksasinya apakah kamu sudah bertemu orang yang kamu cari belum orang emang iya kita cari orang apa oh jangan pedulikan aku bukankah tempat ini manis kita semua sedang bersenang-senang kan jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang aku masih belum tahu siapa orang siapa benda besar di belakang apa oh dia namanya Hugo kami kuliah bareng dia pandai memanjat aku juga dulunya gitu ah maksudnya ini tanaman yang besar ini siapa namanya dia tidak membiarkanku memanjat lagi tidak sejak aku memiliki apits apits itu apa mau coba hmm tentu kenapa tidak tapi aku tidak yakin aku bisa melewati bunga raksasa itu hmm tunggu lihat tidak masalah kok kok hilang tiba-tiba no problemo seluruh tanah bergetar tau hugo hugo agak gampang geli kamu harus hati-hati saat memanjat dan jangan bikin daunnya patah satu pun dia sangat bangga pada daun-daunnya kau-kau sebentar kok gak nyampe sih oh oke aku kira harus lewat sana sini halo finstar di atas sini kok bisa kamu ada di atas sana aku tanaman yang punya banyak talent aku tidak diizinkan memanjat ke sini lagi jadi aku harus memanjat dengan solusi lain apa yang ingin kamu lakukan aku belum tau mungkin aku ingin menyelam ke air itu air mana air for real serius huh kira kita bakal santai men lagi pula air itu kelihatan dalam iya iya aku rasa iya mungkin apa yang aku cari ada di dalam sana aku hanya mau mengecek oke kalau itu yang kau mau aku aku tidak boleh over watering aku gak boleh kebanyakan air jadi aku gak bakal ikut katanya oke oke kita bakal terjun kah let's go apakah yang aku cari ada di bawah sini there you are itu kamu kau tahu aku tidak tidak akan melewatkan waktu bersenang-senang kan waduh dia juga ikut kamu kedinginan aku bakal kena puluh kalau kayak gini kemudian kamu harus merawatku kalau itu terjadi belanjalah untukku bayar pajakku airnya menyenangkan aku tidak tahu apa yang kamu cari tidak aku tidak suka air jadi kamu ingin aku keluar dari sini ya itu beda kamu gak ngerti itu adalah hal yang hanya dimengerti oleh bunga sebenarnya mungkin kita keluar dari sini oke deh lagian ngapain ikut kan kamu gak boleh kelebihan air ngapain ikut dia bisa teleport selain-lain dia ikut lagi kah hello ketemu lagi devinmeister itu kamu kok lama banget sih kamu kelihatan cerah lagi hey kalau di pantai harus cerah dong apalagi air berlebihnya udah hilang dan fotosintesis berjalan rasanya enak banget enak banget sampai aku lupa hal sekelilingku kamu siapa ya enggak ace finally kamu kan tinggal di rumah di tempatku dina yang ngasih kamu ke aku kamu asalnya dari toko bunga finally phone ding dong li semuanya sama bagiku oh iya tempat ini kayaknya familiar kamu pernah kesini sebelumnya mungkin tapi enggak seperti ini kayaknya kamu banyak pikiran mister jadi apakah kamu sudah menemukan yang kamu cari belum tapi sekarang aku tidak yakin apakah aku memang mencari sesuatu kayaknya aku mencari seseorang kalau begitu selamat kamu menemukan seseorang teman bunga terbaik aku ayolah jangan khawatir kita sudah lama tidak liburan bareng aku nanti deh mungkin aku bakal ketemu orang yang aku cari di pantai ini oke deh tapi jangan sampai kepanasan ya aku bukanlah aloe vera gak bisa nyembuh yang kamu kalau sunburn sunburn apa ya bahasa indonesia pokoknya kepanasan terus kulitnya terbakar gitu anyway ini gimana kita harus kebawah ya oh loncat apa ini apa maksud gak ada gak ada orang gak ada siapapun mungkin kita balik lagi ke sini hmm what should i do man oh kayaknya harus loncat ke atas rumah itu kah nah let's go let's go wah sekarang kita di awan ingrid senang melihatmu disini apakah kamu tahu dimana dimana mister andres berada mister andres aku sedang mencari mister andres dia dia adalah pasien kita dan dia menghilang tadinya aku di elevator lalu ada sesuatu yang terjadi aku harus menemukan mister andres kalau tidak akan terjadi sesuatu padanya maaf ingrid kau tahu betapa senangnya aku berbincang denganmu tapi aku rasa sesuatu terjadi dengan mister andres kita ketemu lagi nanti ya aku janji mister andres kita cari mister andres kita harus menemukan mister andres mister andres harusnya ada disini halo mister andres bisakah kau mendengarku apakah rumah sakitnya gempa teman-teman ini perkiraanku ya rumah sakitnya gempa terus tadi pas dia sadar dia tuh masih halusinasi ya kayaknya terus dia kayak mimpi bicara sama tanaman gitu halo apakah ada orang disana iya deh kayaknya ada kotak penuh dengan dokumen dan folder tempatnya agak aneh mungkin aku harus ada seseorang disana mister andres apakah itu kamu dia masih belum sadar ini gempa apakah itu darah dan masih segar mister andres kamu berdarah jangan bergerak apa siapa kamu siapa tenang saja aku akan menolongmu siapa disana kami butuh bantuan disini halo no so tanya 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 Alarm Dari Mia Aku harap kamu merasa baikan Aku senang kamu kembali bekerja hari ini Mungkin kita bisa mengobrol nanti Dan kamu bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Aduh, aku mimpi aneh lagi Aku merasa sangat tidak fit Seperti tidak tidur berhari-hari Mungkin aku harus menyerah pada tidur Oke, baiklah waktunya bangun Oh, ini dia Tanaman peliharaan kita ya Eh, peliharaan Iya kan, peliharaan ya Tanaman favorit kita ya Itu dia, kamu Tidak ada yang berubah Kamu muncul di mimpiku dan banyak ngomong Semuanya baik-baik saja untukmu Kamu tidak harus bekerja seperti aku Dia emang suka ngobrol sama Tanamannya ya teman-teman Dulu aku sering main game bareng Temanku di universiti Aku selalu kalah dengannya Sejak bekerja aku udah jarang main game Ini rumahnya dia toh teman-teman Oke, dia pindah ke kota ini ya Porcupine bukanlah kota yang besar Tapi kota ini lumayan bagus Busnya juga Jadwal busnya juga teratur Banyak tempat yang bisa di Tempat wisata juga Mungkin aku bakal Hobi baca koran Menumbuhkan hobi baca koran Suatu hari nanti Dan membeli Kacamata seperti Ingrid Kacamata baca Ya You should do that man Baca koran Ih lucu kok tanya ya teman-teman Apakah itu mimpi beneran Atau cuma mimpi Ini ya Cuma mimpi Fiksi ya Apakah Mr. Andres Bener-bener nyata Selamat pagi Finlay Kamu telat ya Hei Susie Iya aku semalam mimpi buruk soalnya Mimpi yang gila Oh ya aku tau maksudmu Kebanyakan malam Kalau aku sih Nggak mimpi sama sekali Tapi kadang-kadang Aku bermimpi Aku berlari Berlari di tempat Tanpa alasan Itu pasti gara-gara Pekerjaanku Dia tukang pos ya Jadi sering melari-lari Kudengar si Louis Juga susah tidur tuh Dia khawatir Tentang tokonya Soalnya sekarang Udah jarang Yang beli alat tulis Tapi Itu Keuntungan bagiku sih Jadi aku Nggak harus Kirim banyak surat Kamu udah selesai kerja Ayolah Kau tau aku Lebih baik dari itu Tentu saja Aku udah selesai Sekarang aku sedang cari Makan siang Makan siang Kamu benar-benar Punya Rutinitas yang Unik Well Suratnya Tidak akan terkirim sendiri Oke aku juga harus Berangkat Baiklah sana Jangan telat Itulah yang terjadi Kalau kamu tidak Paham kota ini Seperti aku Karena dia Tukang pos Dia ini ya Paham sama kota ini ya Paham Selok-belok Jalannya Anyway Kita dokter baru ya Di Kota ini Dan katanya Kota ini Sistem kesehatannya Amburadul Teman-teman Mungkin Misi kita adalah Untuk Bikin Sistem kesehatan Di kota ini Baik lagi ya Ada catatan Mohon maaf Busnya Sedang dalam Perbaikan Jadi tidak ada Bus untuk Sementara waktu Waduh Kami harap Pengertian Anda Dengan harga Gas yang Sedang naik Lebih baik Jalan kaki aja Waduh Sampai jumpa Kembali Nanti Baiklah Ngapain Coba Aku beli Kartu Bus Bulanan Kalau Busnya Cuma Datang Sekali Sebulan Waduh Sistem Busnya Katanya Bagus Ini Cuma Sekali Sebulan Oke Kesini Rumah Sakit Kah Itu apa Oh Bawah Taman Bunga Atas Rumah Sakit Kayaknya Baiklah Baiklah Kita harus Bekerja Masuk Kerja Masuk Kerja Hello Atau Apa Apa Cuaca hari ini Sangat Cerah Aku bahkan Bisa melihat Hutan Glomik Dari sini Aku suka Udara pagi Di Musim Semi Ini Sayangnya Aku tidak punya Banyak waktu Karena kerjaan Kalau ada waktu Aku ingin Makan Pagi Disini Sambil Lihat Pemandangan Iya Cakep Ya Porcupine Town Kenapa kita Enggak terbang Aja Kita kan Ini Kita kan Burung Godness Kamu jalannya Cepat Banget Apakah Kamu Sedang Dikejar Sesuatu Good Morning Tidak Tidak Aku hanya Telat Kerja Telat Ada Janji Kah Kau Tau Semakin Berlalunya Waktu Semakin Aku Tidak Yakin Dengan Sesuatu Dengan Apa Dengan Konsep Terlambat Apakah Kamu Baru Disini Aku Tidak Pernah Melihat Sebelumnya Iya Bener Sebenarnya Aku Mulai Bekerja Di Rumah Sakit Ursula Beberapa Minggu Yang Lalu Jadi Kamu Seorang Dokter Atau Seekor Dokter Soalnya Dia Borong Iya Tapi Aku Masih Dokter Junior Wah Itu Keren Orang 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 Sepertimu Yang Dibutuhkan Di Kota Ini Namaku Adele Von Wittenstein Aku Adalah Warga Paling Tua Di Kota Ini Aku Sudah Banyak Melihat Orang Datang Dan Pergi Beberapa Beberapa Sangat Buru Buru Perginya Dan Beberapa Juga Menetap Disini Sampai Hari Ini Kamu Kurasa Kamu Adalah Tipe Yang Buru Buru Apakah Aku Benar Dokter Iya Tapi Itu Karena Aku Sedang Telat Sekarang Oh Baiklah Aku Tidak Akan Menahanmu Lebih Lama Tapi Kalau Kamu Nanti Ada Waktu Aku Tahu Banyak Tentang Kota Ini Kamu Selalu Bisa Menanyakan Apapun Padaku Itu Ada yang Bagus Makasih Sama Sama Baiklah Melaju Sana Ada Orang Yang Lebih Muda Yang Harus Diselamatkan Daripada Aku Di Kota Ini Oke Bye Bye Aduh Ini Banyak Banget Ini Siapa Kita Udah Telat Malah Ngobrol Gak Gak Apa Santai Selamat Pagi Giuliano Udah Lama Gak Ketemu Finley Iya Aku Sempet Sakit Sudah Aku Duga Apakah Sekarang Baik Baik Aja Iya Aku Baik Baik Aja Sekarang Aku Yakin Kamu Bisa Mau Mampir Minum Dulu Enggak Kapan 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 Mampir Ya Makasih Guliano Oke Oke Let's go Let's go Aduh Aduh Apa Nih Bentar Dari Susi Tentang Si Susi Yang tadi Susi adalah Satu-satunya Tukang pos Di Kota Porcupine Dia 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 Kenal Dengan Semua Orang Bahkan Sangat Kenal Tapi Dia Cerewet Katanya Baiklah Oh let's go Dimana Ini apa lagi Itu adalah Air mancur Besar Kota ini Batung Nino Slap Honoratus Pendiri Porcupine Gimana Kabarmu Nino Kenapa Air Mancurnya Gak ada Gak jalan Kayaknya Rusak Ayo Kita Telat Ayo Ayo Kerja 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 Let's go Aduh Ini Apa Lagi Kayaknya Truk Ini Gak Ada Kemarin Kemarin Dan Terkunci Suspicious Mencurigakan Apa yang kamu Sembunyikan Truk Ketua Mungkin Nartakarun Atau Mayat Waduh Atau Bahkan Sepuluh Mayat Waduh Atau Teknologi Alien Rahasia Atau Kamu Kebenaran Dari Segala Sesuatu Jawaban Dari Alam Semesta Ayo Ayo Buktikan Dirimu Kita Suka Ngobrol Sendiri Anyway Mana Ininya Jauh Banget Rumah Sakitnya Aduh Ini Apa Lagi Ada Plak Kue Di A Kayak Informasi Pohon Pohon Ini Sudah Ada Sejak Berdirinya Kota Porcupine Pendirinya Ninoslap Yang Menanam Sendiri Dia Dikenal Karena Menaruh Banyak Hal Di Tempat Yang Random Dia Mencapai Tempat Tempat Ini Setelah Mondar Manjar Selama Seratus Hari Kemudian Dia Membangun Kota Ini Dan Membuat Rumah Untuknya Sendiri Dan Saat Dia Mau Masuk Ke Rumahnya Dia Malah Kehilangan Kuncinya Empat Puluh Hari Kemudian Dia Menemukan Kuncinya Di Pohon Ini Pelupa Banget Ya Kayaknya Aku Juga Punya Sifat Itu De Pelupa Guys Ceroboh Oke Kayaknya Udah Dekat Ini Ini Apa Ini Apa Oke Oke Bener Bener Itu logo Rumah Sakitnya Ya Temen Temen Ke Arah Sana Katanya Saint Ursula Hospital Ini Apa Good Morning Halte Bus Alangkah Baiknya Kalau aku Bisa Naik Naik Bus Sampai Sini Dengan Minum Kopi Dan Bersantai Mungkin Besok Kamu Nggak Boleh Males Malasan Kerja Hal Tamburus Ya Gimana Bus Ini Apalagi Saint Ursula Hospital Tidak Squill We Hill Kamu Sakit Kami Obati Hehe Widish Apa Ini patung patung, oh patung ini patung simbol dari rumah sakit Ursula rumah sakit ini tidak besar tapi kadang-kadang kamu tetap bisa tersesat jangan lupa lihat ini katanya jangan lupa perhatikan sign biar gak tersesat baiklah, disini kah kantor kita vending machine nah oke vending machinenya rusak lagi teman-teman katanya sih sistem kesehatan kota ini tidak baik ya teman-teman hello selamat pagi kido jadi kamu kembali ha selamat pagi ingrid oh ini ingrid yang di mimpi kita ya iya hmm injuri ceder aku sudah pulih sekarang aku sudah dengar tentang kejadiannya tentu saja bahkan semuanya dengar semuanya ingin tahu apa yang terjadi di atas sana di lantai 5 iya aku juga kamu mau tahu teoriku hmm teori mungkin ini terdengar complicated tapi ada bukti-buktinya apa yang menurutmu terjadi aku baru kenal kamu beberapa minggu tapi kayaknya ada hubungannya denganmu benarkah maksudmu hmm kami punya istilah untuk hal itu di porcupine ada fenomena antropologi apa itu disebut kluts kluts he he bercanda gimana kabar mister andres alhamdulillah dia masih hidup kok dan ada di kamar syukurlah kamu baru sebentar disini tapi karena malam itu orang-orang udah kenal sama kamu kamu adalah anak yang selamat sangat lucu he he tapi serius loh mungkin orang-orang bakal banyak tanya ke kamu jadi siap-siap ya anyway kopiku udah dingin nih dan kamu harus mulai bekerja di lantai tiga ya oke oke sana sebelum dokter korowski ketahuan kamu telat oke terima kasih lantai tiga gunakan elevator atau naik tangga elevator dong ini baru lantai ini udah lantai tiga kah oh udah dimana kantor kita ini ruang kopi hello ih lucu banget ada perawat kucing sinikah eh ini kan udah lantai tiga apa lantai berapa sih sinikah ah lantai empat ah ini second dimana lantai tiga apa lima tiga kan ya sinikah oke 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 oh ini lantai lima oke salah lantai tiga bener kayaknya ini kan ya yep tapi kenapa tadi gak bisa masuk oh oke ah finlay kamu lebih cepat 30 menit aku lebih cepat serius tentu saja tidak kamu benar-benar telat lagi biar ku tebak bisnya gak dateng kan iya aku minta maaf aku bisnya tidak bisa diandalkan carilah cara agar bisa tiba kesini tepat waktu oke baiklah terima kasih dokter krokowski oke kita mulai dari room 301 ya lucu banget dokter sapi temen-temen dokter sapi dokter kucing dokter burung kita masih dokter junior ya by the way oke ini mister martin selamat pagi kalian sangat terlambat hari ini mister martin pengen cepat-cepat pulang itu berita bagus tapi kamu masih harus istirahat oke mister martin mister martin kemarin datang kesini dengan keluhan ada sakit di abdomen atas dia juga bilang heartburn heartburn itu apa pusing dan juga kehilangan nafsu makan kayak nyeri ati gitu ya iya tapi alasan sebenarnya adalah nyeri diati katanya aku panik lalu menelpon nomor telepon darurat aku sangat kesakitan sampai aku tidak bisa bergerak itu adalah tindakan yang bagus menelpon darurat ada yang tahu ini ya aku ayo katakan ya oh ini disuruh tebak penyakitnya kayaknya si Mia juga dokter baru ya teman kultur stomach alger apakah itu pertanyaan atau jawaban jawabanku bingo alasan dari gejalannya adalah stomach alker apa sih stomach sebentar aku cari tahu ya teman-teman stomach stomach met aku aku gak paham bahasa inggris medis ulcer tukak lambung tukak lambung terjadi luka pada lapisan lambung atau bagian atas usus kecil disebabkan oleh kerusakan pada lendir pelindung penyebab umumnya karena bakteri gara-gara asam lambung juga katanya teman-teman wih Mia benar ya tentu saya kita masih harus menyelidikinya tapi sejauh ini tidak ada indikasi bahwa tidak ada indikasi gastritis atau apapun oke Mr. Martin kami akan kamu akan harus menetap disini satu malam lagi ya kami akan mengeceknya lagi nanti santai aja ya Finley kamu nanti yang urus obat-obatannya ya mari kita lanjut ke ruang 303 cup-cup sok bye-bye Mr. Martin eh salah sini-sini hello 303 buah bida halo Larissa bagaimana kabarmu hari ini cukup baik Dr. Ski senang mendengarnya bisa kamu menarik nafas dalam-dalam seperti semalam oke baiklah maaf maaf dokter krokowski tidak apa-apa itu sudah bagus bagaimana coba kasih tau kenapa kamu disini aku 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 kami ada di lapangan skate aku tidak pandai skating karena aku baru saja mendapatkan skateboardnya di hari ulang tahunku tapi tentu saja aku mau belajar karena skateboardku sangat keren rodanya warna hijau dan ada warna hitamnya dan sangat baru dan dari yang ku dengar peng skater lain sering memodifikasi skateboardnya agar terlihat lebih keren aku tidak setuju tentang itu karena skateboardku udah keren dan ada gambar robotnya bahkan sangat keren tidak cocok kalau mau dimodif dicoret-coret ya terus kamu ngapain di sekolah oh iya ceritanya temanku kristo mencuri beberapa rokok dari ayah tirinya katanya kalau kamu mau menjadi peng skater handal kamu juga harus merokok agar keren itu aturannya katanya aku benar-benar tidak ingin tapi aku nggak mau jadi pengecut kau tahu waktu itu aku masih kehabisan nafas karena banyak latihan terus dia nyalain rokoknya dan akhirnya aku cobain eww menjijikkan banget aku tidak paham kenapa orang-orang dewasa suka dengan rokok by the way kemudian aku mencobanya dan seketika aku tidak bisa bernafas aku batuk-batuk dan batuk dan tidak bisa bernafas kemudian aku pingsan untungnya temanku langsung menelpon ambulans jadi ya gitu ceritanya terima kasih Larissa kamu menjelaskannya dengan sangat baik baiklah bagaimana menurut kalian rekan-rekan dokterku bagaimana menurutmu finley aku tahu dokter kroski udah kasih tahu aku jangan kasih tahu Larissa oh baiklah dokter kroski hehehe asma itu mungkin serangan asma kata pilih iya asma terdengar log masuk akal benar masuk akal dan benar kamu sangat beruntung Larissa tanpa bantuan asistenku mungkin kamu sudah wasalam hehehe baiklah Larissa jangan lupa latihan pernafasan terus ya tapi jangan berlebihan siap oke terakhir hari ini ini yaitu ruang P33 Oh dan Finley kamu udah tahu pasien ini kan namanya Willy Andres ingatkan Mr. Andres Yap dia adalah pasien permanen di rumah sakit ini Mr. Andres udah lama bahkan penyakit riwayat penyakitnya juga udah lama terutama di bagian kepala katanya jadi bertindaklah dengan Bicek siap 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 let's go eemm where to go oh P33 ya siap di mana P33 oh masih lurus lagi ya P31 P32 P33 kita beneran Pejalan kaki paling kencang deh Kayaknya di kota ini Apa ini? Sapi, bagian dalam sapi Semuanya akan baik-baik saja Pak Andres Hal ini sangat penting bagiku Dan Aku akan memastikan Menyelesaikannya secepat mungkin Kamu hanya Cukup istirahat saja Oh, Dr. Krokowski Senang bertemu denganmu Selamat pagi, Pak Hydrich Ada apa hari ini? Tentu saja karena Mr. Andres Aku dengar dia Sedang dirawat Aku harus bilang Aku sangat Aku sangat Lega Mr. Andres Sudah melalui banyak hal Dan Insiden kemarin Sangat Membuat kami khawatir Aku tahu Iya Aku sangat khawatir Dan dari segi Dari segi asuransi juga Mengkhawatirkan Tapi tentu saja aku khawatir Tentang pasiennya juga Dan Jangan lupakan tentang Dr. Junior Kita ini Aku harap Kamu baik-baik saja Setelah kejadian malam itu Sudah siap kerja lagi? Iya Aku baik-baik saja Mr. Yatrich Senang Senang kamu sudah kembali lagi Aku sangat Bangga Aku sangat Kagum pada dedikasimu Aku juga tidak menyalahkanmu Pada kecelakaan kemarin Bahkan tidak seorang pun Di rumah sakit ini Rumah sakit ini sendirilah Yang bertanggung jawab Atas kejadian itu Jadi Kami akan Mengatasi Masalah ini Sebagai urusan rumah sakit Kayaknya dia Pimpinan rumah sakit deh Teman-teman Si ini Mr. Yatrich Kami juga sudah Mengalokasikan Pelayanan terbaik Untuk Mr. Andres Dan kami juga sudah Mengamankan tempat terbaik Klinik rehab Di kota ini Untuknya Dia akan Dirawat dengan baik Di sana Dan juga akan membantu Tentang penyakit Dementianya Oh dia Punya penyakit Penyakit Dementia Kayak lupa ingatan Gitu ya Teman-teman Dan Mr. Krokowski Ya Laporin Kondisi Mr. Andres Padaku Nanti ya Kalau kamu bisa Melepas dia Nanti beritahu aku Nantinya aku akan Urus transportnya Baiklah Terima kasih banyak Baiklah Selamat bekerja Let's go Dan Kalau kalian Kekurangan Staff Nanti Boleh ngomong ke aku Ya Inspirektur yang Sehat Itu juga Penting Kami tidak ingin Staff kami Overworking Dan Jatuh sakit Selamat bekerja Semangat Iya deh Kayaknya dia Pemilik rumah sakit Ya teman-teman Baiklah Selamat pagi Mr. Andres Kau tahu Anak perempuanku Terlihat Persis Sepertimu Well Kayaknya dia Cantik banget Bagaimana Kabarmu hari ini Aku udah bilang kan Belum kah Aku rasa Belum Terus Apa yang kamu lakukan Disini Aku ingin tahu Bagaimana Kabarmu Kapan Makan Siangnya Segera Setelah ini Baiklah Fenley Hmm Iya Mr. Andres Punya penyakit Dementia Tapi dia Masih Fit Kondisinya Seperti yang Kau lihat Kakinya Agak cedera Karena Insiden Beberapa Minggu Kemarin Dia juga Punya penyakit Concussion Apa itu Concussion Moderate Concussion 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 Oh Oh Gegar Otak Oke Fenley Apakah Kamu bisa Mengurus Dressing Dressing Pakaian Pakaian Mr. Andres Adalah Yang penting Untuk Agar Pakaiannya Selalu Press Pakaian Dan ini ya Dan Kamar-kamarnya Selimut Bantal Kita Kita Juga Harus Melihat Lukanya Kamu Mau Aku Langsung Menggantinya Kamu Bisa Tanya dulu Ke Mr. Andres Kalau kau Mau Dia mungkin Agak Bebal Baiklah Aku Akan Coba Mr. Andres Selamat pagi Mr. Andres Aku Sangat Senang Bertemu Denganmu Apakah Aku Kenal Kamu Iya Mungkin Beberapa Minggu Lalu Ada Kejadian Kan Apakah Kamu Ingat Aku Hari ini Pingin Lasagne Tapi Salad Juga Aku Tidak Suka Salad Dan Daun-Daun Itu Mr. Andres Finley Apa yang Kamu Lakukan Apakah Kamu Apakah Kamu Ingin Aku Membawakan Teh Dan Kue Semua Kejadian Ini Sudah Cukup Sulit Untuk Mr. Andres Biarkan Dia istirahat Dan Lakukan Pekerjaan Pekerjaan Aku Hanya Ingin Oke Baiklah Oke B Sebentar Sebentar A B B B B B Oke 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 Ini masih latihan Temen-temen B B A Baiklah Itu ya Tekan A ya Disini ya A Oh harus cepat kah Atau gimana nih O C A Oke O PT PTI C C CV TV A W WR Z Z Z RW K H KH Waduh telat guys Look at that Maaf kirain harus nunggu dulu Maaf 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 Oke Nggak buruk ternyata temen-temen Dokter Bukan aku bukan dokter Aku hanyalah Tua bangka yang punya penyakit katanya Oh dear Oke kita sudah selesai Mia Finley Ikutlah denganku Aku akan membagikan pekerjaan Mr. Andres Semoga baik-baik saja ya Mr. Andres aku Hmm Semoga cepat sembuh Mr. Andres Kita baik banget ya temen-temen ya Kita empatinya besar banget Sebagai seorang dokter By the way Mr. Andres tadi Ini ya Nggak tau ngomong apa guys By the way kemana nih Yuk yuk Kesini ya Let's go Ih mau ngobrol sama ini deh Kamu udah sehat banget kan Iya semuanya udah baik-baik aja Kok aku siap kerja lagi Baiklah Tugasmu hari ini akan aku transfer ke Handphone mu ya Oke open Upnya di handphonenya Lalu Oke mari kita lihat Yang mana inikah Oh iya ini Kedal update Baiklah File-filenya akan memberi tahu Apa yang harus kamu lakukan Dan kamu butuhkan Ada pertanyaan Gak ada kayaknya Baiklah Beritahu aku kembali Kalau kamu sudah selesai Dan Hati-hati Aku nanti akan Mengevaluasi pekerjaanmu Jadi Bekerja keras lah Dan lakukan dengan niat Siap Oke Pekerjaan kita sebagai dokter Dimulai hari ini ya guys Let's go